Mahasabak ke-6 tahun 2018, para gotra sentana dalam tarukan, PGS, maksud kami PGS DT dikelar di Wantilan, Dharma Kertiman Dalapura, Pedarman Pusat, Banjar Pulasari, Tembuku, Bangli. Kegiatan tersebut resmi dibuka Gubernur Bali, Madi Mangku Pastika. Mahasabak ke-6 PGS DT mengambil tema. Melalui Mahasabak ke-6, put PGS DT ke-49 dan Dharma Santinya di tahun Baru Saka 1940, kita tingkatkan serada bakti mekawitan demi terujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat sejahtera, berlandaskan pada liang astiti Dharma. Gubernur Bali, Madi Mangku Pastika resmi membuka kegiatan tersebut yang ditandai dengan pemukulan gong. Ketua Umum PGS DT, Inyo Manggunawan mengatakan, pelaksanaan Mahasabak ke-6 membahas tentang sosialisasi terkait badan hukum. PGS DT sekarang ini sudah memiliki badan hukum yang didirikan pada 14 Februari 2018 dan dokumen resmi badan hukum dikeluarkan Departemen Hukum dan HAM. Kegiatan ini juga dikemas untuk memperingati hut PGS DT ke-49 dan menggelar Dharma Santihari Rayanya Pitan Baru Saka 1940. Menurut Gunawan dengan status badan hukum ini, pihak yang berharap mampu mengejar persoalan-persoalan yang tertinggal sekaligus mengantisipasi masalah-masalah globalisasi. Di mana dengan adanya badan hukum kita mempunyai legalitas untuk mengejar persoalan-persoalan yang tertinggal dan sekaligus mengantisipasi masalah-masalah globalisasi. Sehingga perlu adanya STM yang memadai, sehingga para gotra sentana dalam tarukan berusaha sekuat tenaga untuk mendorong para pemuda untuk mengambil partisipasi dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia yang saat ini setelah berubah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia Mahasabek 6 para gotra sentana dalam tarukan PGS DT, Ikomang Gede Suparta mengatakan, keberadaan PGS DT sampai sekarang sudah memasuki usia 49 tahun ini jika dilihat dari keanggotaan sudah tersebar di seluruh Bali dan di luar Bali. Menurut data yang dimiliki pada tahun 2013, anggota yang dimiliki sudah mencapai sekitar 17.933 kakak dengan jumlah dadia di seluruh Indonesia mencapai 668 dadia. Angkat data tahun 2013, kakak yang tersebar di seluruh Indonesia, PGS DT adalah berjumlah 17.933 kakak dengan dadia yang ada di seluruh Indonesia itu 668 dadia. Sementara Gubernur Bali, Mademang Kupastika dalam sambutannya mengatakan, keberadaan PGS DT sebagai wahana program kerja pengurusan mampu memperkuat ikatan antar persematanan. Mademang Kupastika juga meminta semua peratis sentana ide dalam tarukan bisa mewarisi api atau semangat ide dalam tarukan. Api itulah yang harus diwarisi oleh para peratis sentaniskan. Bukan berarti sakti seperti masa itu, sakti masa itu tidak keempat senjata, ditusuk tidak apa-apa, sakti. Mungkin juga bisa termah, sakti. Tapi sakti masa kini dan yang akan datang mungkin berbeda. Yang bagaimana yang sakti sekarang? Yang sakti sekarang adalah yang punya pengetahuan yang luas, yang cerdas, yang berkarakter kuat, pangkang menyerah, disiplin tinggi. Dan, 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 tadi saya senang dengar ada program menguatkan ekonomi. Dan kaya! Masa bekenam diikuti oleh 750 peserta dari Bali maupun luar Bali. Jokhandika, Bali TV